Amerika Serikat yakin bahwa keberatan Turki terhadap Sweden dan Finlandia yang bergabung dengan NATO dapat diselesaikan. Ada pun hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Jumat 27 Mei 2022 sebagaimana dilansir The National. Blinken mengatakan NATO akan bekerja dengan cepat dalam proses penerimaan Finlandia dan Sweden menjadi anggota. Finlandia dan Sweden telah mengajukan permohonan keanggotaan NATO setelah Rusia menginvasi Ukraina. Namun mereka membutuhkan dukungan suara bulat dari anggota saat ini dan Turki telah menyatakan keprihatinan atas kebijakan kedua negara terhadap kelompok milisi PKK. Blinken mengatakan Amerika Serikat tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa kekhawatiran Turki tidak dapat diatasi. Amerika Serikat mendukung penuh Finlandia dan Sweden bergabung dengan aliansi dan pihaknya terus yakin bahwa keduanya akan segera menjadi anggota NATO. Pihaknya berharap dapat menyebut Finlandia dan Sweden sebagai sekutunya. Menteri Luar Negeri Finlandia PK Hafisto menuturkan Finlandia dan Sweden telah mengadakan negosiasi yang baik dengan Turki atas keprihatinan mereka dalam beberapa hari terakhir. Ia menambahkan pembicaraan mereka akan berlanjut dengan tujuan untuk menyelesaikannya sebelum KTT NATO di Madrid Spanyol pada akhir Juni. Tetapi Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pada Jumat bahwa Finlandia dan Sweden harus mengambil langkah nyata sebelum Ankara dapat mendukung keanggotaan mereka. Pemerintah Turki menyatakan keprihatinannya atas hubungan kedua negara dengan PKK, kelompok milisi kurdi yang dianggap Turki sebagai organisasi teroris. Ankara juga mengeluhkan pembatasan yang diperlakukan Finlandia dan Sweden pada penjualan senjata ke Turki karena tindakannya terhadap kelompok milisi YPG. Cavusoglu menuturkan delegasi negosiasi Finlandia dan Sweden telah diberikan dokumen yang merinci kekhawatiran Turki dan bahwa Ankara sedang menunggu jawaban spesifik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!